Halo semuanya, selamat datang di channel youtube Lilin Tua Selamat datang kalian juga para taruna dan juga para pelaut Channel ini ada untuk kalian, yaitu untuk pengenalan permesinan di atas kapal dan segala macam permasalahannya Kalian juga bisa bertanya loh di channel ini Bisa bertanya di kolom komentar ataupun langsung masuk ke account instagram saya Oke, kalau begitu tolong di subscribe ya Dan juga tolong di klik tombol loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru akan di upload Dan juga klik tombol like-nya Oke kalian semua, selamat mengikuti Halo, jumpa dengan Lilin Tua Program baru Walaupun sebenarnya sambungan dari kemarin Masih sama-sama yang kita hadapi cooler dan kondensor jenis sel enjub Tapi yang saya bahas, yang saya sampaikan lain Kalau kemarin kita ngomong tentang bevel Sekarang kita ngomong tentang sink anoda Atau sink protector Atau protection sink Ya Orang tua-tua dulu ngomongnya batang kurban Fungsi sink anoda pada cooler dan kondensor jenis sel enjub Part 1 Ya Kita sering Ketemu Nemuin Karena kita kalah cepat Kondensor atau cooler kita netes Bocor rumahnya Kadang-kadang kita nemuin sebelum bocor Ada jetnya melempuh warnanya kuning Sudah hampir bocor Apa sebabnya itu? Sebabnya itu adalah korusi Kemakan badannya Kemakan rumahnya Karena peristiwa korusi Kadang-kadang ada di tempat Ada satu baut Yang netes dari Ininya Kepala bautnya Netes Apa itu? Kalau itu kita buka Dan kita tarik Itulah Yang namanya sink anoda Yang bisa terlihat di gambar ini Apa sih fungsinya sink anoda itu? Sink anoda ini sangat penting mas Karena Sink anoda ini Nanti Akan terjawab pentingnya sink anoda Dan sebelum kita ngomong tentang Sink anodanya itu sendiri Kita ngomong tentang Korusinya sendiri Ini gambar yang Pada saat kita nerangkan Bebel Kita pakai lagi Saya hanya pengen menunjukkan Ada rumah Sel Ada Pipa-pipa Jum Kita sering Debat Risiko mana Bocor di dalam Atau bocor pipa Dan bocor rumahnya Jelas Risiko Bocor Dalamnya Oleh karena itu Untuk Mengindari hal yang Tidak diinginkan Maka bahan yang di dalam Logam yang di dalam Harus lebih kuat daripada Logam yang Di rumahnya Apa sebabnya Karena disitu nanti ada Satu peristiwa yang namanya Peristiwa Korosi galvanis Korosi yang disebabkan oleh Peristiwa galvanis Ya Kita Kalau dua bahan Dua logam Bersinggungan Atau Ada kontak Dan di dalam kontak itu Ada di dalam ruangan Yang bisa mengalirkan listrik Contohnya cairan listrik Elektrolit Contohnya kalau di kapal adalah Air laut Maka Dua Logam yang berlainan ini tadi Yang satu akan bersifat Katoda Yang satu akan bersifat Anoda Yang bersifat Anoda akan kalah Dia akan Kelopos Sementara yang bersifat Katoda Dia akan mempertebal Itu kalau peristiwa Di kampung Dipakai untuk Nyepuh Nyepuh pacul Nyepuh emas Ini pakai Peristiwa Ini Ya Oke Jadi kalau dua Buah metal Metal satu Dan metal dua Bersinggungan Atau Ada kontak Kemudian Kontaknya itu Ada di lingkungan Yang bersifat Mengalirkan listrik Ya Seperti Air laut Yang bisa Mengalirkan listrik Penghantar listrik Maka akan terjadi Peristiwa Elektrolisa Yang satu Bersifat Anoda Dan satu Bersifat Katoda Dimana Ion-ionnya Akan pindah Termasuk Menggerus Ya Ya Jadi Peristiwa Elektrolisa Terjadi Karena hubungan Atau terhubungnya Dua macam Logam Dalam hal ini Logam rumah Yang berlain jenis Umpamanya Bajatuang Besituang Untuk rumahnya Sel Rumah Kondensor Atau rumah Kulernya Itu bahannya Lebih Lemah Dalam hal Peristiwa Galvanis Dibanding Pipa-pipanya Yang terbuat Dari kuningan Atau Tembaga Ya Yang kalau Dideret Voltagen nanti Dia Urutannya Ada di bawah Ya Bila terjadinya Kontak ini Di dalam Larutan Yang bersifat Elektrolit Maka Elektrolit Dulu Menghantarkan Listrik Maka Terjadilah Peristiwa Elektrolisa Atau Korosi Galvanis Ya Jadi Kalau kita Melihat Susunan Kuler Yang kita potong Yang kelihatan Bevelnya Kelihatan Pipanya Dan sebagainya Itu Sebetulnya Adalah Susunan Dua Macem Logam Logam Kuningan Atau Logam Tembaga Terhadap Dengan Logam Tuangan Atau Baja Tuangan Yang Yang Kalau Dia Berhubungan Dengan Air Laut Karena Pipanya Adalah Isinya Air Laut Kemudian Di ruangannya Disitu Ada Air Laut Baik Baik Di cover Di cover Belakang Maupun Di cover Belakang Depan Maka Akan Terjadi Peristiwa Elektrolisa Akan Terjadi Peristiwa Kropos Dalam Hal Elektrolisa Ini Baja tuang Atau Besi tuang Dari Selnya Yang Berada Dalam Air Laut Akan Bersifat Anoda Terhadap Pipa-pipa Kuningan Yang Bersifat Katoda Yang Akibatnya Baja tuang Dan Besi tuang Akan Terkoroposi Terkorosi Untuk Itu Nah Inilah Ceritanya Kita Awali Ngomong Sing Anoda Ini Dari Korosi Yang Disebabkan Oleh Dua Lugam Yang Berbeda Besok Kita Akan Lanjutkan Ketemu Dengan Apa Saja Yang Menyebabkan Korosi Tersebut Dan Bagaimana Mengatasinya Kita Temu Besok Dengan Sing Anoda Partu Dalam Keadaan Sehat Dan Harus Sukses Tersebut Terima kasih.